sudah jelas melakukan tindakan-tindakan yang sudah bukan ranah lagi ijtihad kekeliruannya oke, organisasinya masalah membantu gerakan masyarakat dalam rangka menghina, mencelah, memaki penguasa di jalanan, turun diantara bentuk khizbiah perlu diketahui dimana seseorang, intinya dari yang diungkapkan syaikh, membangun walak dan barak akhirnya efeknya lebih jauh setelah dia membentuk khizibnya Kelompoknya, akhirnya wala dan barok Loyalitas dan keberlepasan diri Hanya kepada kelompoknya Bukan lagi kepada usul-usul akidah yang Hak, maka diantara Pernyataan ulama ditanya, bolehkah pada dasarnya Mendirikan organisasi-organisasi Dan lain-lain, demikian Ditanya para ulama nih, hukumnya mendirikan Organisasi itu gimana sih sebenarnya Oke, maka jawaban Para ulama adalah, apabila Amal islami yang bisa kita lakukan Tidak bisa kita lakukan, kecuali Di bawah nama organisasi Tertentu, emang harus demikian Maka pada saat itu boleh Sekedar untuk itu Seperti misalnya, sebuah kaum Yang mau mendirikan sekolahan Mereka harus punya yaya Tuh, gak bisa kita pribadi, nampung Terima duit, miliar-miliaran Dengan nama pribadi, ini ribet Mesti punya yaya Nah untuk itu, maka boleh Tapi untuk hal-hal lain yang toh Bisa dilakukan, tanpa Mendirikan jamaah, tanpa Memdirikan organisasi tersendiri Maka gak usah dilakukan Dikanakan apa? Efeknya adalah nanti Akan membawa kepada Hizbiyah demikian Dimana penilaian benar atau salah Adalah Sesuai dengan kelompoknya apa enggak? Bukan lagi kepada Usul Usul Diuji seseorang yang berada di dalam Bagaimana apabila Jamaah yang dia berada di dalam Jelas Mengatakan, menyerukan Penyimpangan pada Usul diantara Usul-usul Islam Disitu diujikan Kesetiaan kita kepada Islam Kepada Islam dan Usul-usul Islam Atau kepada Organisasimu Nah seorang Hizbiyah Dia akan apa? Akan membenarkan Kekeliruan ini Dengan seribu hujah Nah Dengan seribu hujah Dengan seribu hujah Kenapa? Karena dia dari bagian dini Loyalitasnya ke situ Tuh walaknya Tuh loyalnya Kemudian Barak Berlepas dirinya Apabila ada Kelompok lain Atau individu lain Yang mengkritisi Jamaah ini Pada kekurangannya Dan kritikannya itu Hak berangkat dari dalil Maka kritikan Hak ini Akan dia bantah Kenapa? Karena kontraproduktif Dengan Nama Jamaahnya Tuh Ini Hizbiyah Udah jelas Sohibnya Di dalam satu Jamaah Tukang celah-celah pemerintah Misalnya Fix Sohib dia Dan dia tau Ini tukang celah-celah pemerintah Itu usul Apa furuh? Dia ahlusunah Oke yang ngaji disini Insya Allah tau itu usul ya Udah jelas nih Disitu terdapat orang-orang Yang menyeru kepada Menyeru kepada Mencelah penguasa Memupuk kebencian masyarakat Kepada penguasa Berbicara tentang politik Berbicara tentang fitnah-fitnah Yang akhirnya merusak Nama baik penguasa Dan lain-lain Tapi dia sekelompok Oke Seseorang yang wala dan baronya Untuk hak Maka dia akan meninggalkan Kelompok itu Harusnya Oke Ini yang ada apa? Malah dia akan membelanya Dengan membuat Kaidah-kaidah Yang bikin Burem Kaidah-kaidah Demikian Di antara para penuntut Ilmu Dia bikin tulisan-tulisan Untuk membelakan apa? Sohibnya Dia akan menyerang Dan menyalahkan Orang yang offense Kepadanya Tapi di satu waktu Dia gak mengkritisi Sohibnya Gak menegaskan Pengingkarannya Kepada kekeliruan Sohibnya Ini namanya Hezbiya Oke Hati-hati Dan saya Ngedzohir mereka Seringkali Seolah-olah mereka Di atas sun Di atas sun Di atas sun Oke Udah jelas Melakukan tindakan-tindakan Yang udah bukan Ranah lagi Ijtihad Kekeliruannya Oke Organisasinya Masalah Membantu Membantu gerakan Masyarakat Dalam rangka Menghina Mencelah Memaki penguasa Di jalanan Turun Tuh Ini terjadi gak? Udah jelas tuh Harusnya apa? Seseorang yang emang Walah dan barol Yang buat hak Dia akan berlepas diri Dari organisasi itu Aturan Cuma disitulah Lemahnya manusia Ada Ikatan emosional Yang bikin remah Oke Ikatan-ikatan emosional Entah Sejarah Belajar bareng Satu almamater Ini akan melemahkan Seseorang Untuk mengingkari Kekeliruan Yang ada Ya Menjadi ujian Bagi seseorang Ma'adallah Ini hisbiah yang terjadi Akhirnya Sariyata Hazabun Akhirnya manusia Berkelompok-kelompok Dikarenakan apa? Dikarenakan hal demikian Berangkat dari membuat Kelompok Tanpa barurat Tanpa ada kebutuhan Mendah Kebedusak Tanpa ada kebutuhan Mendesak Akhirnya apa? Membawa Kelompok ini kepada Penyimpangan-penyimpangan Dan kemudian Penyimpangan dan toleransi Yang ada pada Kelompok tersebut Kepada penyimpangan Yang dilakukan oleh Kelompoknya Ya Ini tahazum Namanya Selamat menikmati Selamat menikmati